Keputusan Majelis Hakim untuk mengabulkan permintaan terdakwa kasus kerumunan risik sihat agar sidang perkaranya digelar secara offline atau langsung disampaikan dalam sidang yang berlangsung selasa kemarin. Ada sejumlah pertimbangan Hakim Suparman Yompa yang akhirnya menyetujui permintaan terdakwa risik sihat. Salah satunya adalah jaminan dari pengacaranya bahwa pelaksanaan sidang menghadirkan risik sihat akan berlangsung mengikuti protokol kesehatan seperti tidak menimbulkan kerumunan. Hakim mengatakan apabila risik melanggar pernyataan yang terdapat pada surat jaminan yang dibuat pada tanggal 23 Maret, maka penetapan sidang secara langsung akan ditinjau kembali. Dua, mencabut kembali penetapan nomor 221 Kucus Garing 2021 tentang penetapan sidang secara online. Tiga, memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. Tiga, memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa. Dalam sidang sebelumnya, risik sempat berdebat dengan Hakim meminta agar sidang kasusnya digelar secara langsung atau offline. Terakhir, pada saat sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Jumat lalu, risik bahkan tidak merespon pertanyaan Hakim yang memimpin sidang saat menanyakan seolah rencana penyampaian keberatan atas dakwaan. Persidangan dengan menghadirkan risik secara langsung ke ruang sidang akan mulai berlangsung hari Jumat mendatang. Tim Dibetan, Kompas TV Sehingga sidang ini kita skor ya Terima kasih telah menonton!